Dihapuskan dosaku hanya oleh dada Yesus Aku pulih dan sembuhkannya oleh dada Yesus Oh darah Tuhanku sumber penasuh Susilah hidupku hanya oleh dada Yesus Pengampunan dosaku hanya oleh dada Yesus Penyucian hidupku hanya oleh dada Yesus Oh darah Tuhanku sumber penasuh Penyucian hidupku hanya oleh dada Yesus Jemaat damai yang terkasih dan juga tentu mengasihi Yesus Kita jumpa lagi dalam Sapan Damai Sejahtera hari ini Selasa 4 April 2023 Saudara kita patut bersyukur kepada Tuhan Untuk setiap anugerah demi anugerah yang boleh keterima Kita terima dari Tuhan Melewati hari demi hari Minggu demi minggu Dan sekarang kita sudah masuki bulan April Dan minggu kemarin kita sudah merayakan minggu Palma Minggu Palma kita menyaksikan sebuah berita yang paradoks Yesus dielulukan menuju ke Yerusalem Namun kemudian kita akan merayakan Jumat Agung besok Dimana Yesus disalibkan oleh orang-orang yang berteriak Hosana madamulanya dan kemudian berkata salibkan dia Saudara yang dikasih Tuhan Sebuah ironi bukan Di dalam peristiwa sejarah yang pernah terjadi dua ribuan tahun yang lampau Namun itulah fakta yang pernah terjadi Dimana Yesus yang ditinggikan itu direndahkan Namun sesungguhnya dia kemudian dipermuliakan Saudara berita tentang kematian Kristus ini tentu berlaku bagi Bukan hanya bagi kita orang percaya Tetapi berita kematian Kristus ini berlaku bagi semua bangsa Itulah tema sapas pada hari ini Ada pun Najfirman Tuhan yang akan dibacakan Terambil di dalam Yohannes 12 Ayat yang ke 20 hingga 36 Namun saya akan bacakannya ayat 20 hingga ke 23 saja Bapak Ibu dapat membacanya sendiri di rumah ya Yohannes 12 ayat 20 Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka Katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Saudara beberapa waktu ini Kita tentu mendengar berita tentang pembatalan penyelenggaran event dunia FIFA U20 yang rencananya diadakan di Indonesia Banyak polemik yang berlangsung Pendapat demi pendapat yang diberitakan melalui Mesos Senggak membuat kadang kita bingung ya Tetapi saya tidak fokus kepada berita polemik tersebut Tetapi kepada berita pembatalan penyelenggaran event U20 di Indonesia ini Tentu berita ini didengar oleh sebagian besar rakyat Indonesia Dan juga sebagian besar orang di seluruh muka bumi ini Karena ini adalah berita yang begitu menghebohkan Saudara demikian pula ketika kita membaca perikop firman Tuhan ini Ketika Yesus mau menyampaikan berita kematiannya Di sini kita melihat bagaimana Yohanes mencatatnya Di dalam Injil Yohanes ini Dan tidak dicatat di Injil-Injil yang lain Dituliskan di sana bahwa Di antara mereka yang berangkat untuk peribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Dan mereka orang-orang ini pergi pada Filipus Dan berkata kepadanya bahwa Kami ingin bertemu dengan Yesus Saudara ketika saya membaca perikop ini Saya sangat terharu karena Benar-benar Yohanes Saya cari di kitab Injil yang lain Dan hanya Yohanes mencatat bagian ini Bahwa berita tentang kematian Yesus itu Juga disampaikan kepada Orang Yunani Mereka yang non-Yahudi Dan dicatat bahwa mereka juga terlibat Di dalam prosesi Atau mereka juga mau beribadah pada hari raya Itu hari raya yang dimaksud Pada saat itu adalah hari raya pascah Seperti halnya kita sekarang akan merayakan pascah Namun mesejnya berbeda ya Bapak Ibu Saudara sekalian Hari raya pascah kita adalah hari raya Yang merayakan kemenangan Kristus yang bangkit Dari kematian Saudara ketika saya melihat Membaca perikop ini Saya menyimpulkan bahwa Ketika Andreas Filipus dan Andreas menyampaikan kepada Yesus Yesus berkata Telah tiba saatnya Anak manusia Dimuliakan Jadi Tuhan Yesus mau menegaskan Waktunya akan tiba Dan dia mengatakan dengan menggunakan Seruan bagi dirinya Bahwa dia adalah anak manusia Yang dimuliakan Menarik Bapak Ibu ketika Yesus mengatakan Anak manusia Itu mengatakan bahwa dia adalah Bukan hanya anak Allah Dia adalah manusia Anak manusia Allah yang menjelma menjadi manusia Yang siap untuk dikorbankan Dan pengorbanannya dia Atau sekalian salib Seperti yang sudah kita ketahui itu Menjadi kemuliaan bagi dia Dan juga menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang percaya Dan mendengar berita ini Dan menerima dia sebagai Tuhan Dan juru selamatnya Saudara Berita ini didengar oleh Orang-orang Yunani Yang ada pada saat itu Implikasinya buat kita apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Tentu Ketika kita merenungkan Firman Tuhan ini Itu membawa kepada kita Sebuah refleksi Bahwa berita kematian Tuhan Yesus Yang akan kita rayakan Besok pada hari Jumat Agung mendatang Itu adalah berita yang juga Harus didengarkan oleh orang-orang Di luar Gereja Tuhan Di luar kekristenan Mereka harus mendengar Berita ini Mengapa? Karena itulah menjadi kerinduan Tuhan Yang mana ketika dia memberitakan Kematiannya itu Juga ada orang-orang Non-Yahudi yang hadir Dan mereka juga mendengarkan Bahwa anak manusia itu Dimuliakan Bapak Ibu Saudara terkasih Biarlah Jumat Agung kali ini Boleh membawa kepada kita Sebuah kerinduan Hati yang rindu Haus Dan lapar Untuk boleh memberitakan Kebenaran firman Tuhan ini Kepada orang-orang di sekitar kita Kepada keluarga Anggota keluarga kita Mereka yang mungkin Sudah mengaku percaya Namun mereka Belum menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat Mereka yang ada di Dalam lingkaran keluarga kita Yang lebih dekat Mungkin sanak Family kita Biarlah mereka juga Boleh kita ajak Untuk mendengar Tentang berita Kematian Yesus ini Mereka yang ada di sekitar kita Entah tinggal bersama kita Asisten rumah tangga Juga mereka yang bekerja Di dalam Organisasi pekerjaan kita Perusahaan kita Ataupun orang-orang yang Tuhan Perjumpakan kepada kita Di dalam komunitas-komunitas yang ada Biarlah ini menjadi Sebuah kerinduan Setiap kita Untuk boleh menyampaikan Berita tentang Kematiannya Yang telah terjadi Bagi seluruh umat manusia Di muka bumi ini Kiranya Tuhan menolong Dan memberkati kita Untuk boleh memberitakan Kematian Kristus Bagi Semua orang Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu Engkau sudah memberitakan Kematianmu Sebelum engkau Mati tersalib Dan berita itu Boleh didengar Oleh Orang-orang Yunani Yang ada pada saat itu Yang ikut terlibat Dalam Peribadatan Perayaan Tuhan biarlah Berita yang kami Telah dengar Dan kami simpan Dalam hati kami ini Boleh kami keluarkan Kami beritakan Kepada banyak orang Yang Tuhan Perjumpakan Kepada kami Biarlah hati kami Rindu Haus Lapar Untuk boleh mencari Dan menyampaikan Berita itu Kepada orang-orang Yang ada Di sekeliling kami Pakailah kami Pimpin kami Ya Tuhan Berpujilah nama Tuhan Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih